Welcome back to Amin Channel Trend Waduh, kembali lagi di Amin Channel Kali ini kita mau review unit Bukan review unit ya, review karosseri yang ada di belakang saya nih Ini karosseri box vertical container di unit Fusoma Rupi Ini subisi Fusoma Rupi ya, 4x2 Kita kali ini gak consent untuk review unitnya Tetapi mau review untuk karosserinya ya Karena ini permintaan khusus dari customernya dengan spesifikasi material apa saja yang digunakan Oke friend, kita lanjut lagi ya Yang belum subscribe, silahkan di subscribe di Amin Channel Like dan komen, di share apabila kalian merasa video-video kami bermanfaat ya Atau nuhun, saksikan videonya sampai habis ya friend Oke friend, penonton setiap Amin Channel kita lanjut Ini agak sedikit menarik perhatian saya untuk spesifikasi dari material yang digunakan dalam perakitan box kontainer vertikal ini ya di Fusoma Rupi 4x2 panjang seluruhan 7,1 ya 7,10 tinggi 2,40 lebar 2,500 silahkan kawan-kawan subscriber, penonton setiap Amin Channel yang mau beli atau melakukan perakitan karuseri dalam bentuk segmentasi box ataupun seperti ini juga ada flatbed ya flatbed juga ada di Fuso Factor FN61FMHDU ya 2021 silahkan hubungi PT Putra Pajar Jaya Mandiri dengan Pak Amin kita mau fokus untuk yang Fusoma Rupi ini ya panjang 7,1 ya ini masih sengaja dibuatkan video dengan kondisi bahan mentah seperti ini ya jadi rekan-rekan yang sudah beli atau yang mau beli karuseri bisa melihat ya step by step nya ya tidak ada sulap-sulapan ya disini jadi untuk ketebalan plat dindingnya sendiri itu nanti berapa lalu untuk tiang penyangga depan ukuran 3,2 nih ya kalau salah nih 3,2 ini plat dindingnya 2mm ya atapnya itu 2,3 ya atap itu 2,3 tadi belum dipasang nanti kita lihat bagian dalamnya nah ini untuk apa kusen ya cover jadi cover cover untuk dindingnya ini ya ukuran 100 ya ukuran 100 ini unit khusus permintaannya dari customer nya by request silahkan yang belum subscribe di subscribe like dan komen ya untuk penonton setia ditonton sampai habis kita sama-sama disini belajar ya ini bumper sudah rapi ya kusen nya nyangga dilapisi dengan cover plat ya ukuran 3,2 jadi mengunci tujuannya keunggulan dari hajar jaya yaitu kita melakukan proses pengelasan itu full ya ada yang tidak full ada yang full bedanya apa kalau kebanyakan yang ditemui di lapangan pengelasan ini jadi tidak rata full sampai ke belakang ya ini kita full biasanya hanya 1 titik disini nanti jumping lagi 1 titik tidak rata itu lebih mudah bocor ya oke untuk lantainya sendiri ketebalannya 3 mili ini masih mentah ya nah yang beda itu di unit ini biasanya untuk perangka atap airtop atapnya itu biar kita hanya dengan hollow ukuran 40 60 aja ya yang menyimpang ini ini ada tambahan lagi yang ke belakang ya penyangga itu tengah itu 2 nah itu dengan nantinya ketebalan daripada atapnya itu 2,3 ya suatnya 2,3 panjang 7,1 nah ini sedang proses pembuatan pijakan ya pijakan ini bumper pijakan plat ini plan 120 ya ini ya 120 untuk dindingnya sendiri 2 ya enggak ketebalan ini dinding material ini oh 3,2 dindingnya 2 1,8 ini ya ada semua disesuaikan dengan request dari pada customer dan budget jenengan ya silahkan omgo yang ada planning untuk melakukan perakitan karuseri silahkan bisa hubungi Pak Amin PT Putra Fajudia Mandiri Kota Bekasi Jawa Barat nanti kita akan buatkan di penawaran untuk harganya saya tidak sebutkan ya karena cukup fantastis kita menyesuaikan dengan material yang digunakan bahan-bahan material yang berkualitas Pajar Jaya bisa memberikan garansi apabila dalam pengerjaan nantinya setelah pasca penyerahan ada komplainan silahkan bisa disampaikan langsung ke Pajar Jaya ya dihubungi nanti kita akan mencantumkan juga alamat dan nomor telepon apabila rekan-rekan mungkin ada section plan kebutuhan untuk menambah karuseri bisa hubungi kami dengan Pak Amin nanti kita akan layani ini kita buatkan penawaran secara resmi untuk spesifikasi material dan juga harganya ya nah ini untuk nantinya unitnya belum sampai ya ini 84 panjangnya ya untuk wing box ini ya bisa dilihat ini sudah sudah naik ya tahapan demi tahapannya ini secara detail nah ini untuk box unitnya di susu ini pak ekter ya pak ekter ya pak ekter ya ini ini kita juga bisa buat mobil Mopo ya sedulur yang ada ini tadinya box kita reparasi menjadi mobil Mopo yang ada kebutuhan untuk penambahan karuseri bisa hubungi Pak Amin ini nah kita fokus ke pusomarufi ini tadi ya oke yang belum subscribe like dan komen Pak Ampura Punten dimohon kesediaannya untuk mendukung channel Amin Channel agar lebih semangat lagi dalam membuat video ya lebih berkembang lagi bisa menjadi edukasi untuk kita semua Atenuhun atas waktu dan atensinya sudah mendukung Amin Channel apabila kalian rasa video kami bermanfaat dibantu untuk share nya juga agar di share ke rekan-rekan yang lainnya Atenuhun terima kasih Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua